yang mana isi daripada perjanjian damai tersebut yang pertama terjadi genjatan senjata idak katik perang antara kota Madinah dengan kota Mekah antara Nabi Muhammad dengan kafirku Quresh idak katik lagi perang selama 10 tahun ini yang pertama yang kedua seluruh tawanan-tawanan perang yang tertangkap oleh Nabi Muhammad dan sahabat artinya ditangkap oleh muslimin yang ditangkap itu adalah orang-orang kafirku Quresh Mekah yang sekarang ini ditawan di kota Madinah maka seluruh tawanan tersebut harus dilepas harus dikembalikan sebaliknya tawanan-tawanan perang yang berasal dari kaum muslimin yang sekarang ini tertangkap di kota Mekah maka mereka idak dilepas jadi ini perjanjian damai yang aneh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan Mangdaya disini di channelnya Wong Palembang untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih Alhamdulillah kembali kita diberikan kemuliaan diberikan kesempatan dari Allah SWT untuk kita bersama duduk di dalam majlis ta'lim ahlul kisah disini perlahan sedikit demi sedikit kita belajar mengkaji, membaca mengupas daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadus Salihin InsyaAllah dengan duduknya kita di majlis ini menambahkan kedekatan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam amin amin ya rabbal alamin melanjutkan pembahasan di dalam bab at-ta'awun alal birri wat-taqwa saling membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwasannya yang dimaksud dengan kebaikan adalah mutaba'atu Nabi Yina Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam kebaikan yang hakiki adalah kebaikan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam adapun makna daripada at-taqwa kita diperintahkan untuk saling membantu di dalam kebaikan artinya di dalam mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam dan juga kita diperintahkan untuk saling membantu di dalam ketakwaan iaitu melakukan daripada perintah Allah menjauhi daripada larangan Allah SWT maka di dalam bab ini beliau al-imam al-Nawawi r.a mencantumkan empat hadith yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam yang pertama hadith an-abi abdirrahman Zaid bin Khalid al-Juhani seorang sahabat yang bernama Zaid bin Khalid al-Juhani r.a anhu wa arduh beliau adalah seorang sahabat yang berasal dari kota Madinah artinya sahabat Ansur dan beliau menghadiri daripada Sulhul Hudaibiyah perjanjian damai yang disepakati oleh Nabi Muhammad dengan kafir Quresh yang terjadi di Hudaibiyah ceritanya sering kita angkat disaat Nabi Muhammad pengen melaksanakan ibadah umroh sesampainya beliau di Hudaibiyah ternyata disaat beliau sampai disitu beliau mengutus Sayyidina Uthman bin Affan untuk memberikan informasi kepada orang Quresh yang ada di kota Mekah bahwasanya kedatangan Nabi hanyalah sebatas untuk melakukan ibadah umroh bukan untuk berperang maka disaat Sayyidina Uthman diutus ternyata Sayyidina Uthman itu disekap beliau ditangkap beliau ditawan oleh orang kafir Quresh sampai terdengar ataupun sampai kabar di telinga Nabi Muhammad bahwasanya Sayyidina Uthman bin Affan itu dibunuh oleh kafir Quresh maka waktu itu sahabat-sahabat yang bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam yang memulai perjalanan dari kota Madinah tidak membawa senjata karena memang niatnya bukan untuk perang niatnya hanyalah untuk ibadah umroh ketika mereka keluar dari Madinah menuju kota Mekah tanpa membawa senjata dan di Hudaybiah ternyata mereka mendengar bahwasanya utusan Nabi Muhammad yaitu Sayyidina Uthman itu dibunuh oleh kafir Quresh maka mereka bersepakat untuk tidak lagi kembali ke kota Madinah kecuali setelah mereka membalas dendam atas gugurnya Sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu nah subhanallah begitu sahabat-sahabat Rasulullah sudah sepakat ini kesepakatan untuk menyerbu kota Mekah tanpa ngawak senjata jadi modal tenaga sama keimanan modal keberanian mereka sepakat kesepakatan ini terdengar oleh orang kafir Quresh lalu mereka apa namanya berembuk akhirnya mereka mengutus utusan untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam membawakan kabar bahwasannya Sayyidina Uthman itu tidak kami bunuh beliau masih ada di kota Mekah hanya kami tangkep hanya kami sekep nah terjadilah perjanjian damai saat itu terjadi perjanjian damai yang mana perjanjian damai ini namanya sulhul hudaibiyah yang mana isi daripada perjanjian damai tersebut yang pertama terjadi genjatan senjata tidak katik perang antara kota Madinah dengan kota Mekah antara Nabi Muhammad dengan kafir Quraish tidak katik lagi perang selama 10 tahun ini yang pertamu yang kedua seluruh tawanan tawanan perang yang tertangkap oleh Nabi Muhammad dan sahabat artinya ditangkap oleh muslimin yang ditangkap itu adalah orang-orang kafir Quraish Mekah yang sekarang ini ditawan di kota Madinah maka seluruh tawanan tersebut harus dilepas harus dikembalikan sebaliknya tawanan tawanan perang yang berasal dari kaum muslimin yang sekarang ini tertangkap di kota Mekah maka mereka tidak dilepas jadi ini perjanjian damai yang aneh waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab sudah tidak setuju dari awal dari pertama beliau tidak setuju di saat Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk menulis surat perjanjian damai tadi Nabi ngomong kepada Ali bin Abi Talib uktub Bismillahirrahmanirrahim tulislah wahai Ali kalimat Bismillahirrahmanirrahim maka wang kafir Quraish ngomong ngapa nak maki Bismillah Bismillah kami tidak percaya dengan Allah lalu kenapa nak ditulis perjanjian dimulai dengan Bismillah akhirnya Nabi nurut jangan pakai Bismillah lalu waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Talib diperintahkan oleh Nabi untuk menulis uktub ini adalah perjanjian damai yang terjadi kesepakatan antara Nabi Muhammad Rasulullah dengan kafir Quraish akhirnya wang kafir ngomong lagi ngapa nak maki label Rasulullah Rasulullah kami tidak percaya kau itu Muhammad tidak katik Muhammad Rasulullah akhirnya Nabi pun memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk menghapus nah ingat kejadian seperti ini Sayyidina Umar sudah ngodok sudah tidak tahan budak ini ngajak damai tapi nak ngajak bergocok bahasa kita itu kan ngajak damai tapi nak ngajak bergocok yang nak ngajak damai itu mereka karena mereka menghadap Nabi karena kekhawatiran terdengar kabar sepakat sahabat tak galak balik ke kota Madinah kecuali balas dendam jadi mereka itu takut karena takut mereka datang ngajak ngajak damai nah akhirnya pas damai pas damai malah banyak 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 yang cincongnya itu alhasil waktu itu Rasulullah pas ada terjadi kesepakatan kalau ada yang ditangkep dari wang kafir lepaskan kalau ada yang ditangkep dari kaum muslimin maka biar biar tidak dilepaskan Umar bin Khotob waktu itu marah luar biasa ngomong sama Nabi Muhammad ini Nabi bukan perjanjian namai ini ngenyek gitu maka Rasulullah SAW beliau ngomong kepada Umar bin Khotob anda adalah Rasulullah tidaklah anda bertindak tidaklah anda membuat sebuah kebijakan kecuali atas melalui perintah dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala nah waktu itu akhirnya Sayyidina Umar bin Khotob nurut idak galak ngomong komentar tentang perjanjian tersebut nah hadirin mustami'in rahimani warahimakumullah panjang cerita alhasil ternyata perjanjian damai yang awalnya seakan itu menyusahkan menyudutkan umat Islam ternyata membuka pintu peluang dakwahnya Nabi Muhammad SAW karena yang paling dikejar oleh Nabi yang pertama poinnya yaitu tak kati peperangan antara wong Mekah sama wong Madinah idak boleh saling ganggu idak boleh wong Mekah nganggu wong Madinah tak galak wong Madinah tak boleh wong Madinah nganggu wong Mekah faktanya memang tak kati wong Madinah yang nganggu yang ada diganggu begitu ada perjanjian damai lemak begitu Rasulullah mengutus sahabat-sahabat untuk menyebarkan menyebarkan ajaran dakwah Islam atas perintah Rasulullah ke seluruh pelosok-pelosok desa yang berdekatan di kota Madinah ataupun di kota Mekah maka wong Mekah cuma pacat nonton wong Mekah cuma pacat nyingok mereka dengan bebas para sahabat Rasulullah bertebaran untuk mengajak daripada orang-orang pedesaan masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala nak diganggu tak pacat karena terjadi perjanjian dah damai nah akhirnya gara-gara sebab perjanjian Udaybiah inilah cikal bakal daripada terjadinya fat umak maka wahai Muhammad ketika engkau telah mengalami daripada kejadian fat umak engkau akan melihat daripada banyak daripada orang-orang akan masuk ke dalam agama Islam secara berbondong itu cikal bakalnya daripada perjanjian Uday Udaybiah nah sahabat Zed bin bin Khalid Al-Juhani beliau ini adalah salah satu yang menghadiri menyaksikan daripada perjanjian Uday Udaybiah kemudian beliau mengatakan kala kala Nabiullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Nabi Muhammad bersabda man jahazah ghazian barang siapa jahazah yang memberikan bekal ghazian kepada orang yang ingin berjihad fi sabi lillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala fakad ghazah maka orang tersebut telah yang membantu mempersiapkan bekal untuk orang yang berjihad tadi juga mendapatkan pahalo perang jihad fi sabi fi sabi lillah wa man khalafa dan barang siapa yang meninggalkan ghazian orang yang berjihad fi sabi lillah fi ahlihi maksudnya fi ahli disini keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang mujahid fi sabi lillah yang ditinggalkan itu ditanggung oleh seseo seseorang maka orang tersebut juga telah berjihad fi sabi fi sabi lillah nah ini salah satu daripada solusi yang diberikan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam terkadang kita tidak mampu untuk melakukan sebuah ibadah terlebih jihad jihad ini kan ibadah yang sangat berat ibadah yang taruhannya bukan cuma harto tetapinya nyawo tidak galo-galo siap untuk berjihad kalau teriak jihad pacat galo cuma begitu berado dihadapan musuh di depannya ada musuh maka tidak galo-galonya siap untuk menghadapi musuh jihad fi sabi fi sabi lillah ada daripada solusi dari nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kalau pun kita aduh udhur tidak mampu untuk berjihad fi sabi lillah caranya yang kita apa namanya yang berjihad tadi kita berikan bekal kita berikan fasilitas dan keluarga yang ditinggalkan oleh orang tersebut kita tanggung maka kita dapat pahalo jihad fi sabi lillah nah hadirin muslami'in rahimani wa rahimakumullah yang namanya jihad itu kalimat ada di dalam Al-Quran ada di dalam hadith nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam jadi sebagai umat islam kita tidak boleh menganggap buruk yang namanya kalimat jihad jangan sampai kita terbawa arus yang dibuat oleh orang-orang sekarang ini yang dia mengaku islam tetapi nanggung-nanggung islamnya dia mengarahkan dalil mengarahkan Al-Quran mengarahkan Al-Hadith tergantung ataupun sesuai dengan keinginan yang dia inginkan atau orang-orang yang membayar dia sehingga diklaim jihad ini adalah perbuatan yang tidak bagus diklaim jihad ini adalah perbuatan yang membuat onar bagi kita hamba Allah umat nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam jihad itu bagian daripada syariat yang dibawa oleh nabi muhammad kita jinguk nabi memberikan motivasi siapa yang memberikan bekal kepada mujahid fisa bilillah maka samobedio akan mendapatkan pahalo jihad siapa yang memberikan bekal kepada keluarga yang ditinggalkan oleh mujahid fisa bilillah maka dia juga mendapatkan pahalo jihad ini motivasi dari nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalau kita tidak mampu untuk berjihad fisa bilillah maka caranya kita bantu mereka fasilitas dan bantu memberikan bekal kepada keluarga yang ditinggalkan artinya jihad bagian daripada syariat nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tidak boleh dipandang buruk tidak boleh disamukin antara jihad dengan terorisme beda jihad itu syariat Allah yang dibawa oleh nabi muhammad ada pun terorisme itu kalimat buatan orang-orang di luar islam yang disusupi oleh mereka orang-orang orientalis dan seterusnya mereka pengen makmano mengadu antara umat islam dengan umat islam yang yang lain samping-samping apa namanya sebagian umat islam sekarang ini takut pergi majlis taklim gara-gara di majlis taklim ini katanya sarang terorisme samping-samping sekarang ini banyak sekali apa namanya pondok-pondok pesantren yang dicurigai sebagai wadah ataupun sarang teror terorisme jadi sengaja itu dibuat padahal jihad bukan teroris teroris juga bukan jihan apa itu jihad jihad itu adalah ajaran nabi muhammad karena ajaran nabi muhammad maka jihad itu adalah sebuah kebaikan bukan keburukan maka di saat kita kaget pada saatnya ada waktu jihad ada panggilan jihad maka kita harus mengikuti tuntunan ajaran rasulullah tentang jihad jangan kita asak jihad jihad akhirnya ujung-ujungnya bukan dapat pahalo tapi dapat doso jihad ini syariat jihad ini bir kebaikan yang dibawa oleh nabi muhammad s.a.w. maka kalau kita datang panggilan jihad haruslah sebelumnya kita mempelajari ilmu jihad apa yang perlu dilengkapi syarat-syaratnya apa yang perlu kita hati-hati jangan kita lakukan ketika kita berjihad vis-a-bi vis-a-bilillah apa dia yang diharamkan semisal di dalam jihad kita diharamkan untuk membunuh perempuan kita diharamkan untuk membunuh anak yang masih kecil diharamkan ketika kita berjihad untuk memutilasi nah ini contoh diharamkan kita kalau musuh berlagi kita kejeng sampai kita mampus semampus semampusnya berlagi sudah ditinggalkan ini daripada tuntunan nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang mano jihad tersebut diperintahkan oleh Allah kepada nabi hanya sebatas untuk membuka tempat-tempat baru agar tempat tersebut menjadi wilayah is islam yang tinggal disitu beragama is beragama islam cuma itu tujuan bukan nak ngembek daripada sumber daya alam ataupun menjajah wilayah tersebut tidak jihad ini hanyalah sebatas untuk dakwah metode dakwah yang dilakukan oleh nabi agar banyak daripada umat yang sebelumnya belum islam masuk ke dalam agama islam gara-gara di jihad oleh rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam kemudian abisaidin al-khudri dari sahabat abisaid al-khudri radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alihi wa sahbihi wa salam bahwasanya rasulullah sallallahu alihi wa sahbihi wa salam ba'atha beliau mengutus ba'athan satu pasukan ila bani lihyan yang mana pasukan tersebut diutus untuk berjuang berjihad ke bani lihyan satu tempat namanya bani lihyan min hudheilin min hudheilin itu juga apa namanya dari kobilah hudhel jadi satu suku namanya bani lihyan yang mana bani lihyan ini dari kobilah atau suku hudhel maka rasulullah di saat mengutus atau menyiapkan pasukan tersebut beliau mengatakan liyamba'ith min kulli rojulain hendaknya dari setiap dua wong itu mengutus ahaduhumah sikok wong jadi jangan galo-galo perang misalnya di dalam satu kampung ada wong segatus yang metu untuk perang cuma wong limo wong limo puluh jadi ini aturan yang dibuat oleh rasulullah sallallahu 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 wal ajru bainahumah ada pun pahalo baik yang melok atau yang tidak melok sama-sama dapat pahalo penuh jihad visabilillah jadi di dalam desa atau di dalam satu tempat ada seratus wong lima puluh yang melok lima puluh tinggal tinggal di tempat nah yang lima puluh yang tidak melok perang dapat pahalo perang dapet pahalo perang katakan nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam nah disini difahami oleh sebagian daripada ulama tentang daripada hukum fardu kifaya hukum daripada fardu fardu kifaya contoh fardu kifaya yang sering kita apa namanya kita bahas kita dengar masalah mengurusi jenazah kalau ada jenazah muslim di satu tempat maka yang ada di tempat tersebut wajib melakukan pertama mandikan jenazah kedua mengkavani jenazah ketiga menyolatkan jenazah yang keempat menguburkan jenazah tersebut ini hukum fardu kifaya kalau di satu tempat ada yang meninggal maka yang masih hidup di tempat tadi wajib mandikan itu hukum fardu kifaya kalau sekampung yang mandikan maka sekampung itu berdoso kalau salah siko memandikan jenazah tersebut maka yang lain yang tidak mandikan tidak dapat do alias gugur daripada tuntutan tersebut begitu pun masalah mengkavani begitu pun masalah menyolatkan dan menguburkan nah itu fardu kifaya kemudian ada juga fardu kifaya yang bersifat profesi bersifat peker pekerjaan makmano maksudnya misal di satu tempat di satu wilayah di satu kampung itu harus minta maaf setingkat tukang sampah harus ada tukang sampah harus ada karena kalau di kampung itu tidak tukang sampah sampah terbuang basing-basing akhirnya kalau terbuang basing-basing merusak lingkungan sedangkan lingkungan ini salah satu yang wajib untuk kita lestarikan kita kita jago makanya disebutkan di dalam kitab-kitab tukang sampah itu adalah pekerjaan rendah tetapi bisa menjadi fardu fardu kifaya coba bayangkan tukang sampah pekerjaan rendah tetapi bisa menjadi fardu kifaya makanya kita mau kasih kalau di tempat kita aduh tukang tukang sampah jangan pelit-pelit menjok duit sama dia mau kasih untung aduh akhirnya kita tidak benar tidak benar kalau kita tidak katik dia selalu muang sampah kita buang ke sungi nah akhirnya sungi kotor jadi alhamdulillah ada tukang sampah di satu tempat di satu wilayah kita jangan bahas ustad bahas urusan dunia harus ada dokter harus ada kalau tidak katik dokter sekampung tidak katik dokter maka sekampung ini berdoso karena ini hukumnya fardu fardu kifaya dan seterusnya daripada profesi yang sifatnya harus diadakan di sebuah atau komunitas jadi kita ini kan kalau tinggal kita butuh apa untuk memenuhi kebutuhan primer kebutuhan primer seperti apa untuk ngurusi makanan kita untuk ngurusi kesehatan kesehatan kita untuk ngurusi pendidikan pendidikan kita nah galo-galo itu apa harus diisi oleh orang-orang yang mumpuni supaya kalau misalnya itu sudah diduduki maka yang lain tidak lagi diwajibkan untuk menduduki kedudukan atau posisi tersebut inilah apa namanya yang digambarkan oleh Rasulullah s.a.w. ketika ada panggilan jihad tidak galo-galonya harus metu sepagu metu sepagu tinggal tidak galo-galonya kita jadi tukang sampah s.k.b. jadilah tidak galo-galonya kita harus jadi dokter s.k.b. jadilah tidak galo-galonya kita harus muka misalnya warung s.k.b. jadilah untuk membuat komunitas sehingga kita bisa saling melengkapi antar sesama itulah yang namanya saling tolong menolong kemudian hadith yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas r.a anhumah anna Rasulullah s.a.w. lakiyah rokban nabi Muhammad suatu hari lakiyah bertemu rokban dengan satu rombongan birrowha di satu desa yang namanya rowha faqaulah maka Rasulullah berkata manil kaum kamu ini siapa kata nabi kamu ini kamu ini siapa tentunya omongan nabi ini setelah beliau mengucapkan salam pertama beliau ngomong assalamualaikum baru beliau bertanya manil manil kaum siapa kamu ini maka nabi ketika bertanya dengan pertanyaan tadi beliau menjawab eh kaum tadi menjawab faqauluh al-muslimun kami ini kaum muslim umman islam setelah itu faqauluh mereka balik bertanya man anta dalam riwayat man antum antum ini siapa nah ini aneh kan awak tadi ngomong islam tetapi pas sudah ditanya oleh nabi mereka menjawab islam mereka balik bertanya sama nabi antum ini siapa nah jadi berarti kaum ini tidak kenal sama sama nabi ini katanya qadi iyad al-imam qadi iyad beliau membuat dua kemungkinan kemungkinan pertama pertemuan antara nabi dengan kaum ini terjadi di waktu malam jadi pas di waktu malam tidak kejinguan tidak ketahuan wajah rasulullah sallallahu alaihi wassalam oleh kaum tadi mako mereka tidak kenal sama nabi cuma ini kemungkinan agak susah agak susah nalarnya karena kita tahu nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam itu beliau memiliki wajah yang terang benderang meskipun malam pasti dikenali maka kemungkinan yang kedua katanya al-imam qadi iyad pertemuan ini terjadi di siang hari bukan di malam hari akan tetapi orang yang ditemui kelompok yang ditemui oleh nabi ini masuk islam lewat sahabat rusul mereka belum bertemu dengan nabi belum pernah bertemu sama nabi muhammad sallallahu sallam makanya pas ketemu sama nabi mereka tidak kenal atau belum kenal makanya mereka bertanya man antum ini siapa maka rusullah menjawab ana rusulul rusulullah ana adalah nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam nah ini artinya kenapa nabi tidak menjawab dengan namu inti siapa wah ana ali inti siapa kenapa nabi tidak menjawab muhammad bin abdillah atau muhammad bin abd rusulullah menyebutkan pangkat kenapa nabi menyebutkan pangkat misal kita ketemu sama bapak presiden jokowi ketemunya di pasar puto aduh kan tidak kenal sama bapak jokowi aduh aduh yang ibu ibu yang sibuk jual iwak tidak pernah nonton tv tidak punya hat tidak urusan cerita dunia wolloh alam tahu dia iwak turun iwak naik kalau sekarang udang lagi murah udang lagi murah lagi musim udang di pasar kuto sekilo 35 ribu jaturi yang punya udang maksud kamu belilah udang gawek godo kalau sudah jadi ke rumah nah jadi walhasil apa namanya jokowi tadi bapak presiden jokowi ketemu kamu ibu tadi di pasar di pasar kuto lalu ngomong ngomong ibu tadi inti ini siapa kalau ngomong kan saya bapak presiden kan kita aku nganggepnya sombong kita nganggepnya kalau pakai pangkat itu sombong cukup diomong saya jokowi nah kan saya saya jokowi kenapa rasulullah kok nyebut pakai pangkat bukan pakai nah pakai namu yang apa namunya berbeda kebiasaan nabi itu tawa tawaduk becah anak kalau kenalan namu antum siapa anak namunya ali anak namunya ustad ali nyebut ustad kan sebagian wong alam sombong nyebut ustad biasa lagi jadi nabi muhammad s.a.w. tidaklah melakukan sesuatu kecuali ada hikmah ini mengajarkan kepada kita tawaduk itu bagus tetapi ada penempa penempatan ada saat-saatnya bagus kita untuk tawaduk ada saat-saatnya kita perlu untuk bukan tidak tawaduk kita mengenalkan atau menunjukkan daripada ke apa namanya istilahnya itu jati diri kita demi kemas kemas lahatan jadi jangan kalau-kalanya nak ditawadui misal kalau memang kita dokter ada wong sakit misal ada wong sakit kemudian wong minta tolong mana siapa yang pacak obat ini kita diminta tawaduk jangan kecuali kalau sudah nak meninggal kita tunang kalau lagi membutuhkan darurat kita bukan saatnya tawaduk harus maju kalau misalnya ustad yang ada di Palembang tawaduk jadi mereka lebih memilih untuk tidak ngajar disuruh cerama nanda yang lain akhirnya se Palembang nanda cerama jadi cerama ini bukan sombong tapi kewajiban Allah alhasil Rasulullah beliau ketika ditanya antum ini siapa beliau menjawab Rasulullah itu hikmahnya Apulio ngenjuk tahu ngenjuk kabar kepada ahlul yang rokban tadi kelompok yang ditemui oleh Nabi Muhammad tadi bahwasannya yang selama ini kalian bersyahadat mengucapkan yang selama ini belum kalian temui ini sudah ada dihadapan kalian makanya waktu Rasulullah ngenalkan anak Rasulullah anak Rasulullah maka mereka di dalam hadis tadi diceritakan cuma sikok kejadian Apulio Farofa'at ilaihi imra'atun sobiyan maka ada seorang perempuan perempuan tadi rofa'at mengangkat ilaihi kepada Nabi Muhammad s.a.w sobiyan bayi yang masih ke kecik jadi begitu tahu bahwasannya mereka ini bertemu dengan Nabi Muhammad maka perempuan ini memanfaatkan kesempatan emas untuk mengangkat bayinya diangkat untuk dihadapkan dihadapan Rasulullah Rasulullah s.a.w fakolat seraya perempuan tadi bertanya kepada Nabi alihazah hajjun wahai Rasulullah bayi yang masih kecik ini kalau dia pergi haji dapat tidak pahalo ini pintarnya sahabat eh pintarnya sahabat Rasulullah pertama perempuan tadi mengangkat bayinya untuk dihadapkan kepada Nabi tentunya itu mengharapkan keberkahan berkah bayi dihadapkan kepada Nabi Muhammad s.a.w diangkat kemudian tentunya Nabi memandang wajah bayi tersebut lalu perempuan tadi bertanya kira-kira wahai Rasulullah kalau misalnya aku menghajikan bayi ini dia dapat pahalo atau wida budak bayi dihajikan oleh ibunya kira-kira bayi ini dapat pahalo haji atau wida maka Nabi menjawab kata Rasulullah dia dapat pahalo haji dan engkau juga wahai perempuan mendapatkan pahalo nah ini menjadi hukum di dalam ilmu figi kalau misalnya kita ditakdirkan oleh Allah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji jadi kita minta kepada Allah ya Allah malam ini anak minta galo-galo yang hadir dapat duit 5 miliar jangan dikit-dikit minta duit 5 miliar kemudian 1 miliar aku pengen untuk pergi haji sekeluarga 1 miliar pergi sekeluarga jadi diajakkan lo oyon-oyon dari mulai yang paling tua yang paling ke yang paling kecik Masya Allah sisau 4 miliar nak kunjukkan ke Ustaz Ali jangan kamu ngomong berdikitnya Ustaz 1 miliar nyanyis berdoa dulu jadi 6 miliar 4 miliar nyanyis kira-kira dikabulkan Allah apa tidak itu kamu yakin amin dulu kita tidak tahu doa ini kadang-kadang main-main jadi jadi alhasil tidak tahu jadi apa Raffi alhasil apa namanya kita pergi haji tadi sekeluarga besar ada bayi disitu yang kita ajak yang kita hajikan maksud kita hajikan itu bukan kita badalnya dia bukan dia kita pakai ke kain ikhrum dia kita niatkan lalu pas towap dia kita membawa memuteri kak kabah pasai kita bawa kita gendong dan seterusnya sampai daripada selesainya mana haji nah ini bayi yang sudah pergi haji ini dia mendapatkan pahalo haji katanya Rasulullah salallahu alaih wa'alihi wa'alihi tetapi hajinya itu bukan haji wajib cuma haji sun artinya kaget esok 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 kalau dia besar dapat duit lagi dapat kesempatan lagi maka dia wajib untuk mengulangi haji hajinya lu kan aku sudah bagi haji waktu baji dulu iyo hajinya dapat pahalo pahalo haji cuma pahalo hajinya pahalo sun sun nah oh sayang kalau itu waktu bayi masih bayi apa namanya dihajikan tidak dapat pahalo wajib jangan cemekian jadi sayang sayang jadilah dapat pahalo sun sun haji besok besok kalau dapet duit lagi wajib mengulangi dengan ibadah haji yang sempur sempurna nah ini di dalam manhab imam syafi'i sah haji bayi meskipun dionyo masih sangat kecil sah haji sah kemudian diyo bukan cuma diyo yang dapat pahalo wong tua yang ngajak juga dapat pahalo jadi pahalo dobel dobel wong tuonya pergi haji bayi itu pergi haji pahalo bayi tadi juga didapatkan oleh wong tua jadi pahalo wong tua dobel dapat dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala kemudian yang terakhir hadis yang keempat an abimusa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu al-sallam dari sahabat abu musa al-ash'ari an nahu qal bahwasannya nabi muhammad sallallahu al-ash'ari bersabda al-khazin al-khazin itu bendahara al-muslim yang beragama islam al-amin yang amanan al-ladhi yunafid yang mana bendahara ataupun yang memegang uang tersebut menyalurkan ma'umirobihi uang yang diperintahkan kepada dirinya untuk disalurkan fayu'tihi lalu dia berikan uang tadi kamilan sempurna muaffaron tidak dia kurangi sedikitpun toyibatan bihi nafsu hatinya pas nyalurkan duit tadi itu dalam keadaan senang gembira fayat fa'uhu lalu dia berikan uang tadi ilal ladhi kepada orang umirollahu bihi yang diamanatkan untuk diserahkan kepadanya maka bendahara tadi ahadul mutasod bikin salah satu daripada orang-orang yang bersedekah ini kan lagi musim zaman sekarang apodiyo musim wong ngumpulkan untuk sedekah jadi bendahara kita ambik bendahara dulu misalnya bendahara bansos bendahara bantuan sosial nah jangan dikepeli duitnya ya kan sekarang kan ada yang bansos buat apa namanya buat apa namanya kita ini corona corona sekarang lagi di penjara dia masuk sekolah gara-gara duit bansos ditilap nah ini hati-hati jadi ketika kita mendapatkan amanat dari seseorang wong tadi dia punya duit nak sedekah tak kati waktu nak nyalurkan sedekah nak nyalurkan magi-magi tak kati waktu maka dia nyuruh kita untuk nyalurkan atau dia punya duit punya waktu untuk sedekah cuma dia pengen nyingitkan namanya jangan ketahuan bahwa dia yang sedekah maka dia milih kita untuk megang duit yang dia punya lalu kita salurkan kepada yang berhak untuk mendapatkan santunan tadi maka kita kita ini namanya al-khazin kita ini namanya bendahak bendahara yang megang duit al-muslim al-amin yang beragama islam yang amanat yang kita betul-betul memberikan duit itu 100% sesuai perintah amanat maka meskipun kita tidak bersedekah cuma nyalur bukan kita yang kaya kita miskin cuma nyalur nyalur ada orang nitip sama kita duit 10 juta akhirnya kita sedekah apa nyalur sama kita sedekah 10 juta ada orang nitip sama kita beras 2 ton untuk dibagikan 5 kilo 2 ton maka kita tidak terbeli beras 2 ton beras 2 ton itu berapa duitnya kalau dikali ke 10 ribu 1 kilo berapa duitnya 2 miliun 20 20 juta 20 juta 2 ton jadi kita berikan itu maka kita dapat pahalo sedekah 2 ton beras padahal kita cuma nyalur hati hati cuma nabi mewanti kata rasulullah jangan sampai duit itu kita kim kipeli kita kipeli jangan jangan kita ngejok ini ada duit operasional hati hati misalnya misal ana open donasi bagi yang ingin apa namanya bersedekah sembahku 1 paket 100 ribu 1 paket 100 100 ribu maka ana siap untuk menampung paket paket tersebut ana juga siap untuk membelanjokannya nyiap ke paket tadi ana berikan kepada yang membutuhkan hati hati model open donasi seperti ini jangan sampai dari 100 ribu tadi kita ngembek untung jangan sampai dari 100 ribu tadi kita ngembek untung jadi misal kita sudah kongkali kong sama yang punya toko misalnya ana nak belanjok sama inti nah berapa eh berapa karena orang tahunya 100 ribu itu galok-galoknya untuk untuk sedekah jadi kalau kita dalam 100 ribu kita ngembek untung 5 ribu pihak 5 ribu itu tidak sepiro cuma kalau dikali ke banyak kan banyak jadi jadi banyak 5 ribu kita ngembek dalam sekok paket kita ngembek ke 100 paket 5 ribu jadi 500 ribu banyak jadilah eh nah beliha juga jadi pempek tunuh berapa banyak itu apalagi pempek tunuh pempek dos ya banyak nah hati-hati jangan kalau kita nak dapat untung lebih baik kita ngomong sama yang kita tarik duitnya tadi 100 ribu untuk sedekah plus 5 ribu duit operasional plus 5 ribu duit operasional jadi dibedakan atau kita include 100 ribu paket plus operasional misalnya kemarin anak maco UAS Ustaz Abdus Somad Ustaz Abdus Somad waktu apa namanya Idul Adha ngajak untuk nyembelih kambing kurban yang dibagikan ke pelosok yang tidak biasa menerima kambing kurban beliau siap untuk menyalurkan maka beliau buka paket itu kambing siko umurnya sekian total duitnya itu 3 juta kambing plus operasional jangan lupa karena kalau nyebut kambing bergur 3 juta artinya 3 juta murni harus dibelikan kambing tidak boleh dikurangi kalau dilebihkan jatuhi 3 juta tadi kita sampai 100 untuk kita meskipun operasional itu kita hati-hati urusan amanat sedikit bisa nyemplungkan kita ke dalam neraka Allah apalagi duit masjid apalagi duit mushollah nyalan kelis untuk apa untuk maulid hati-hati 100% itu murni galo-galonya harus untuk maulid tidak boleh yang nyari dapat 25% 75% itu tidak boleh kita minta sama orang itu untuk maulid kita minta sama orang itu untuk mushollah untuk masjid nah yang perlu juga diingatkan hati-hati yang menjadi pengurus mushollah yang menjadi pengurus masjid jangan sampai makan duit masjid makanan makan duit masjid bukan ngambek bukan maling bukan misal kita bendaharanya kita bendaharanya masjid kasnya ada 4 juta bulan ini di akhir bulan kaget ini kan dikit lagi akhir bulan tanggal 30 kaget kita bakal dapet duit 4 juta akhir bulan dapetnya cuma sekarang lagi bu lagi butuh 4 juta ya sudah minjem duit masjid dulu minjem duit masjid 4 juta kaget di akhir bulan pas dapet 4 juta aku balik ke tidak aku kurangi tidak boleh minjem duit masjid itu tidak boleh duit masjid itu bukan punya uang nak minjem sama siapa karena tidak kaget wang yang punya wang masukkan duit dia ke celengan sebelum masuk celengan itu duit dia begitu masuk ke celengan jadi duit jadi duit masjid masjid ini tidak kaget yang punya masjid tidak kaget yang punya jadi kalau kita nak minjem sama masjid anak bendahara kemudian ada keluarga anak yang membutuhkan duit misal akhirnya dia ngomong minjem duit tidak kaget duit masjid tidak apa-apa anak ini siapa kita ini cuma yang diamanat jadi tidak boleh ingat jangan sampai kita makan duit masjid makan duit musyola jangan itu misal misal contoh ada dua orang namunnya ujang sama ali namunnya ujang sama ali bukan ali ini ali sikoknya anak manggilnya ali donat karena dia sekarang jualan donat bukan di IP lagi ke lulur konten sekarang dia jual donat ujang ini netip duit sama ali IP atau ali donat masih IP sama ali donat duitnya dijeruh amplop amplopnya tidak dilem pas masukkan duit ke amplop tadi alinya ujang masukkan duit 500 ribu ali diomongi oleh ujang li tolong injokkan ke ustaz ali ini bukan masjid ini bukan masjid apalagi kalau masjid li tolong injokkan ke ustaz ali pas di tengah jalan ali dapet telepon dari harinya dari bininya uyo tadi tulupul belanja di kuto tadi beli plastik habisan kan beti nori kan hobi kalau kita lagi jalan banyak banyak tetepan dia netip supaya kita cepat cepat balik akhirnya ali pas disuruh netip tadi tidak ngawak duit nah ini dia ingin ada duit ujang ada duit duit ujang buka amplom pakai 100 ribu cuma tidak 100 ribu ini haram tidak boleh lo kenapa meskipun dia ali tadi bakal balik ke lagi jumlahnya sama yang namanya amanat amanat ini amanat ini titip dititipkan untuk dinjukkan kepada fulan maka yang sampai ke fulan harus benda ini juga tidak boleh benda lain meskipun sama harus benda ini juga jadi duit meskipun nilainya sama tidak boleh harus nomor serinya sama duit yang dinjukkan itulah yang diserahkan sebagai amanat nama konyo apa namanya hati-hati jangan sampai kita melakukan sebuah kesalahan tanpa kita sadari maka sekali lagi Rasulullah s.a.w beliau mengajak kepada seluruh umat untuk ta'awun yang dia tidak punya kesempatan untuk banyak-banyak bersedekah dia punya kesempatan untuk mendapatkan pahlaw sedekah cari kawan-kawan yang banyak duit senggol mereka kita buka sedekah biar aku yang nyalur maka yang nyalur meskipun dia tidak punya duit dia hanya sebatas menyalurkan dia dapat pahalo sodak sempurna dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala insyaallah ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang berman fa'al amin 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 rabbal alamin walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh